Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel cerita animang Seperti biasa, saya akan lanjutin ceritain Mangacenshowman Yang mana kali ini berlanjut di chapter 35 Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai Chapter 35 langsung dibuka dengan pertarungan antara Hayakawa melawan iblis hantu yang dipanggil oleh Akane Sawatari Saat pertama kali melihat Akane mengeluarkan iblis hantu yang sama seperti Himeno Reaksi yang ditunjukkan Hayakawa sangatlah terkejut Yah, tentu, karena iblis hantu tersebut mengingatkan Hayakawa pada Himeno yang telah mati Namun, karena tekannya yang sudah bulat untuk balas dendam, Hayakawa pun memutuskan untuk melawan Saat itu, iblis hantu langsung menyerang Hayakawa dengan lengannya yang begitu banyak Namun, serangan iblis hantu itu bukanlah masalah bagi Hayakawa Karena, Hayakawa dengan mudahnya memotong semua tangan yang menghampiri dengan katana atau pedang miliknya Melihat Hayakawa yang terlihat membaik dalam gerakan bertarungnya, Akane pun terkejut Karena, Hayakawa dalam waktu yang sangat singkat dapat menjadi pemburu iblis yang lebih kuat daripada sebelumnya Lanjut ke pertarungan Saat itu, disela-sela pertarungan Hayakawa dengan iblis hantu Iblis masa depan milik Hayakawa tiba-tiba menawarkan Hayakawa untuk melihat sedikit masa depan lewat mata kanannya Mendengar tawaran tersebut dari iblis masa depan, justru malah membuat Hayakawa lengah Dan tiba-tiba, iblis hantu pun datang tepat di hadapan Hayakawa dengan lengannya yang begitu banyak Dan bersiap untuk menyerang Hayakawa Tanpa basa-basi, si iblis hantu pun langsung mengeroyok Hayakawa dengan lengannya yang begitu banyak Setelah itu, si iblis hantu pun langsung mencekik Hayakawa hingga Hayakawa hampir tak sadarkan diri Melihat kemenangannya yang semakin dekat, Akane pun langsung menyuruh iblis hantu untuk menghabisi Hayakawa Di saat-saat dirinya akan pingsan, Hayakawa malah teringat saat dirinya ditawari rokok oleh Himeno untuk pertama kalinya Saat itu, Hayakawa menolak pemberian rokok dari Himeno Dengan alasan, rokok itu dapat membuat tulangnya rusak Namun, Himeno tidak begitu saja menyerah agar Hayakawa merokok Kali ini, Himeno mencoba meyakinkan Hayakawa untuk merokok Dengan alasan, dia dan Himeno akan bersama untuk waktu yang lama Jadi, saat itu, Himeno meminta Hayakawa untuk mencoba satu saja Melihat wajah Himeno yang terlihat tulus, Hayakawa pun akhirnya memutuskan untuk merokok untuk saat itu saja Dan rokok itu juga akan menjadi satu-satunya rokok yang Hayakawa hirup Mendengar perkataan tersebut dari Hayakawa, Himeno pun seketika terlihat senang Namun, tak lama setelah itu, Hayakawa bicara kalau Himeno adalah mentor yang kejam Karena membuat orang di bawah umur untuk merokok Mengetahui ternyata Hayakawa masih di bawah umur Seketika, Himeno pun langsung meminta kembali rokok yang diberikannya pada Hayakawa Himeno juga akan menyimpannya untuk Hayakawa nanti Dan jika nanti Hayakawa sudah dewasa Itu juga kalau dia menginginkannya Himeno akan mengembalikan rokok yang disimpannya saat itu Kembali ke pertarungan antara Hayakawa dengan iblis hantu Entah apa yang terjadi, si iblis hantu malah melepaskan Hayakawa Dan tiba-tiba menyodorkan satu lengannya pada Hayakawa Kemudian memberikan satu batang rokok yang ada di tangannya Dengan wajah sedikit terkejut, Hayakawa pun menerima rokok tersebut Dan saat Hayakawa memutar rokok tersebut, dia melihat tulisan Balas dendam yang mudah Seketika, Hayakawa pun tahu kalau rokok tersebut pasti dari Himeno Ya, benar, rokok tersebut adalah rokok yang sama saat pertama kali Himeno memberi rokok pada Hayakawa Kemudian, Hayakawa pun kembali berdiri dan lanjut berjalan melewati tangan-tangan milik iblis hantu Akane yang melihat itu pun seketika terkejut tak percaya Di sela-sela perjalanannya menuju kepala si iblis hantu Hayakawa mengingat perkataan Himeno Kalau iblis hantu itu tidak punya mata Jadi, dia bisa merasakan rasa takut Setelah itu, sesampainya di belakang kepala iblis hantu Hayakawa pun langsung menebas kepala si iblis hantu Sambil berkata dalam hati yang ditunjukkan untuk Himeno Kalau, dia juga akan segera pergi menemui Himeno Ya, disini secara tidak langsung Hayakawa mengetahui Kalau dirinya tidak akan hidup lebih lama lagi Karena kontrak yang dibuatnya Oleh karena itu, Hayakawa meyakinkan dirinya Untuk segera menyelesaikan balas denamnya Kembali ke cerita Melihat iblis hantu yang terlihat mengalah Akane pun terkejut Dan langsung berencana untuk memanggil iblis ular miliknya Namun, sebelum itu terjadi Kobeni tiba-tiba berada di belakang Akane Dan langsung mengarahkan pisaunya pada leher Akane Akane pun seketika terkejut kembali Sampai-sampai berkeringat karena tak bisa apa-apa Melihat Akane yang sudah diamankan oleh Kobeni Hayakawa pun menyuruhnya untuk tidak memuduh Akane Chapter 35 pun ditutup dengan panel Tertangkapnya Akane Sawatari Ditambah pertanyaan Hayakawa pada Kobeni Soal kenapa dia masih bertahan di biro Padahal, ya sudah diketahui Saat setelah bertarung melawan Katana Depil dan Akane Sawatari Untuk pertama kalinya Kobeni berencana untuk berhenti dari biro Karena keadaan saat itu sangatlah gila Di sini, Kobeni pun menjawab Alasan mengapa dia masih bertahan Yap, tentu saja Bukan lain dan bukan apa-apa Alasan Kobeni bertahan Karena dia sedikit lagi akan mendapatkan bonus Bagaimanakah cara Hayakawa membalaskan dendamnya pada Akane Sawatari Dan pertarungan seperti apakah yang akan menanti Hayakawa, Denji, dan Divisi 4 Spesial Semua itu akan kalian ketahui di beberapa chapter selanjutnya Jadi, untuk mengetahui bagaimana sengitnya pertarungan Denji dan teman-teman Nantikanlah video selanjutnya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!